ini pun gila punya buku cerita buku apa ini? rendi sakit perut wah sakit perut, bacain dong ya hari ini rendi perasaan tidak enak badan perutnya melilit aduh perutku kenapa dia sakit sekali kesiska yang sedang mengambil di dekat rendi langsung berdiri sampai mengangkat tangannya dan berkata tunggu kesiska lalu berjatuh berlari ke kamarnya kita sampai satu menit kesiska datang kembali dengan stetoskop mainan buku kecil dan pensil kesayangannya wah kesiska seperti dokter sini dokter pulsa dulu kata kesiska sambil memasang stetoskop di telinganya kesiska membicarakan rendi berbalik sopan lalu merusak lada dan perut dengan rendi dengan stetoskopnya ku kesiska sambil mengangguk-anggukkan kepala seperti sedang berpikir lalu kesiska bertanya adik tadi main di mana main di rumah kak eh kakak dokter setelah itu aku sebut kakak di sekolah pencaman aku kata rendi oh kata kesiska jamin mengangguk lagi tadi sekolah rendi jajan ya jajan apa tanya kesiska ayo aku tadi jajan es sirup gulali dan kuat subit kakak dokter jawab rendi kesiska mencatat apa yang dikatakan rendi sambil memanggil ayah ayah adik sakit perut mungkin karena kebanyakan jajan ayah langsung mengampiri rendi sambil bertanya kepada ibu yang sedang membayar minum hangat dan obat untuk rendi ibu apakah jajanan solituman oh tentu aman karena jajanan sekolah dicat secara rutin pengandung pewarna berbahaya dan mengawet pemanis buah tan serta penyebab rasa digunakan sesuai ketentuan dan itu melebihi watas kata ibu bagus kalau begitu nah kalau kakak dokter tadi jajan juga tidak jajan juga ya tapi kenapa cuma aku yang sakit perut kata rendi sambil meningat sebenarnya sakit di perutnya oh itu karena kakak dokter punya daya tahan tubuh yang kuat kakak dokter kan suka olah naga makan sayur dan makan buah dan kacin tangan tadi adik cu tangan tidak rendi lupa kak dokter kata rendi malu-malu jangan lupa cu tangan ya iya gimana caranya basahi tangan dengan air langsung beri sabun gosok kedua lapak tangan gosok tangan kiri dan kak tangan kanan gosok lapak selat jari ujung tangan diguncikan ibu jadi kiri dan gosok memutar ujung jari diputarkan bergantian oke oh kalau begitu sekarang dokter tahu adik sakit perut karena tidak cuci tangan sebelum makan iya kan kata kak siska sabun sedikit berteriak kak siska menulis buku kecilnya lalu kak siska merobek kertas dan kertasnya dan diberi ke peta rendi jadi langsung mengambil kertas itu dan berkata siap kak siska eh kakak dokter mulai hari ini aku akan rajin olahraga makan sayur dan buah dan rajin cuci tangan dengan sabun siap oke jadi jangan lupa cuci tangan dan pakai masker salam salam selamat menikmati